Memasuki 6 hari menjelang lebaran jalur mudik mulai dipadati pengunjung salah satunya tol Cikarang yang merupakan pintu keluar dari ibu kota menuju ke jalur utara yakni tol Cipali dan jalur ke Bandung yakni Cipularang. Seperti apa suasana di sana? Kita langsung bergabung dengan Stephanie Patricia yang saat ini berada di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Stephanie bagaimana suasana mudik yang terpantau di sana hingga siang ini? Ya Lofi dan juga pemirsa siang hari ini arus lalu lintas di ruas jalan tol Cikarang Utama mengarah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah terpantau masih cukup ramai lancar. Kendati demikian memang sudah terpantau ada sejumlah titik kepadatan. Salah satunya titik kepadatan terjadi di kilometer 19 di mana kepadatan terjadi karena mulai meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu pantauan kami di gerbang tol Cikarang Utama sendiri memang masih cukup kondusif tidak terlihat adanya antrian panjang kendaraan. Kendati demikian memang selepas dari gerbang tol Cikarang Utama ini kembali terjadi kepadatan dikarenakan adanya proyek pembangunan jalan layang yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau KMNPU yang memang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Proyek pembangunan ini sendiri memang memakan ruas jalan sehingga kepadatan arus lalu lintas pun tidak dapat terhindarkan. Dan kami juga menghimbau kepada para pemudik yang akan melewati gerbang tol Cikarang Utama terutama pada malam hari untuk berhati-hati karena memang menurut pantauan kami belum ada penanda yang memberitahukan adanya penampitan jalur sebagai akibat atau dampak dari adanya proyek pembangunan ini. Sementara itu lofi pantauan kami untuk di jalur non-tol atau jalur alternatif tepatnya di jalan RE Marta Dinata atau di depan pasar Cikarang. Sejak pagi tadi memang sudah mulai terlihat adanya pemudik yang menggunakan sepeda motor. Berarti demikian kepadatan yang terjadi pagi hari tadi memang lebih dikarenakan aktivitas warga sehari-hari. Selain itu juga karena adanya pasar tradisional serta beberapa bus dari luar kota yang berhenti di depan pasar Cikarang ini. Dan untuk puncak arus mudik di kawasan Cikarang baik di jalur tol maupun juga jalur alternatif non-tol diperkirakan akan terjadi besok Jumat 1 Juli 2016, 5 hari jelang Hari Raya Ido Fitri. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kedaraan pada saat arus mudik ini, PT Jasa Marga sudah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya adalah dengan akan menerapkan sistem jemput bola di mana nantinya jika sudah terjadi antrian panjang di depan gerbang tol Cikarang Utama, pihak Jasa Marga akan menurunkan sejumlah petugas tol tambahan untuk memberikan kartu langsung kepada kedaraan. Cara ini diharapkan bisa efektif mengurai kemacetan di pintu tol Cikarang Utama mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Barat dan juga daerah sekitarnya. Demikian Lofi laporan kami untuk saat ini dari Cikarang kembali kepada Anda di studio.